Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Jadi sekarang kita bakal belajar matematik biaya yaitu materi linear programming in classic jadi di RPS sendiri ada tiga materi pembelajaran yang pertama adalah konsep dasar linear programming yang kedua konsep dasar objective constraint and its function dan yang ketiga maximization and minimization concept nah di rangkuman yang aku tulis disini untuk materi pembelajaran yang satu dan dua ini aku saling proses dengan supplement dan teman-teman pasti udah baca supplement kan ya jadi di video kali ini aku bakal pake referensi lainnya itu dari buku Bernat oke jadi manajer itu kan bakal banyak ambil keputusan ya dan banyak keputusan yang dihadapi oleh manajer itu berfokus pada cara terbaik untuk mencapai tujuan perusahaan yang mana bisa jadi ada persyaratan-persyaratan dari kemungkinan adanya batasan gitu nah batasannya ini itu bisa berupa sumber daya yang terbatas atau limited resources seperti waktu, tenaga kerja, energi, material, atau uang atau bentuk batasannya itu bisa berupa restrictive guidelines atau pedoman yang ketat yang mana kan kita harus mengikuti resep dan spesifikasi tersebut gitu lalu untuk tujuan perusahaan ini sendiri itu umumnya ya jadi itu untuk mencapai ini profit yang sebanyak-banyaknya atau secara singkatnya itu maximize profit sedangkan kalau dari unit organisasi individu itu sering untuk meminimalkan biaya atau minimize cost jadi ini tujuan dari perusahaan itu umumnya lupa maximize profit atau minimize cost nah ketika manajer berusaha untuk memecahkan jenis masalah umum yang terkait dengan tujuan yang mana harus memenuhi persyaratan pada batasan yang ada management science technique bernama linear programming itu sering digunakan jadi linear programming ini kalau di bahasa Indonesia itu artinya pemograman linear jadi linear programming itu merupakan model yang terdiri dari hubungan linear yang mewakili keputusan usahaan terhadap tujuan dan keterbatasan sumber daya jadi ada tiga langkah untuk mengaplikasikan teknik pemograman linear yang pertama masalahnya itu harus dapat diselesaikan oleh pemograman linear ini yang kedua masalah-masalah yang tidak terstruktur itu akan kita formulasikan ke dalam model matematika dan yang ketiga model matematika tadi itu harus bisa diselesaikan menggunakan teknik matematika asal mula nama linear programming itu dari mana sih jadi linear itu itu berasal dari hubungan fungsional hubungan fungsional dari model matematika sedangkan program itu adalah maksudnya teknik untuk menyelesaikan yang terdiri dari langkah-langkah matematika yang telah ditentukan sendiri terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih